assalamualaikum teman-teman online semua dimanapun kalian berada selamat datang di suci channel semoga yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dilancarkan risiknya dan dilancarkan segala urusannya amin dan buat teman-teman yang menonton video ini jangan lupa like, komen subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru dari saya terima kasih pada video saya kali ini saya akan mengajak teman-teman melihat saya memasak sup rebung ala taiwan yuk dilihat ada apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara masaknya nah ini ada rebung yang sudah saya cuci bersih sudah saya rebus ya sebelumnya rebungnya sudah saya kupas dulu kulitnya lalu saya cuci bersih saya rebus setelah direbus lalu saya cuci bersih lagi agar tidak pahit jadi saya rebus dulu dan ini ada daging ayam yang sudah dipotong-potong sudah dicuci bersih dan sudah direbus dulu sebentar agar tidak amis setelah direbus itu harus dicuci lagi agar tidak amis dan ini ada penyedap rasa garam dan sedikit gula dan ini ada bawang putih goreng dan daun bawang dan ini adalah dabubuk putih saya gini lada bubuk putih taiwan dan ini ada air yang sudah saya didihkan sekarang airnya sudah mendidih mau saya masukkan ayamnya airnya sudah mendidih mau saya masukkan ayamnya pelan-pelan saya masukkan juga rebungnya tunggu sampai mendidih ya nah setelah ditasak beberapa menit sekarang sup rebungnya sudah mendidih tapi belum matang mau saya masukkan juga garam penyedap rasa dan gulanya bawang putih yang sudah digorengnya juga saya masukkan ya agar sup rebungnya itu rasanya gurih kalau masakan taiwan aslinya itu tidak dikasih bawang putih goreng ini kreasi saya sendiri agar sup rebungnya rasanya lebih suri jadi saya kasih bawang putih goreng sekarang tunggu sampai sup rebungnya matang lada bubuknya juga mau saya masukkan ya secukupnya masak sampai ayamnya empuk dan rebungnya matang ya terus sekali sup rebung dan ayamnya diaduk-aduk agar penyedap rasa gula dan garamnya itu tercampur tapi sekarang belum matang ya setelah dimasak beberapa menit sekarang sup rebung dan ayamnya sudah tertium aromanya harum ya tapi belum matang tunggu sampai ayamnya empuk daging ayamnya empuk dan rebungnya juga matang dan maaf ya teman-teman berisik suara gorengan karena sebelahnya saya sedang menggoreng ikan tuh jadi suaranya berisik nah setelah direbus beberapa menit sekarang sup rebung dan ayamnya sudah matang daging ayamnya sudah empuk dan rebungnya juga sudah matang sekarang mau saya taburin daun bawangnya agar aromanya lebih harum dan penampilannya juga lebih menarik lebih menggoda selera tuh kayak gini jadinya sup rebung dan ayamnya sudah saya angkat jadinya kayak gini ya sangat simpel kan masakan taiwan itu semoga suka resep dan cara masak dari saya ini terima kasih yang sudah menonton videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati